ini saya sarapan di Pak Zulapanganteba, di Bogor saya coba menu, ini singkong sebenarnya, tapi namanya singkong Thailand saya pikir tadi singkongnya dari Thailand gitu ya, singkong Bangkok ternyata kayaknya singkongnya sama ya, singkong ini singkong rebus ya, ini keluarnya santan, santan kental gitu ya, santan kental bagi vanili sama sedikit garam jadi rasanya manis dan ada rasa-rasa sedikit aksur gitu ya, campurin rasa pandan malu gak? campuran santan kental, gula sama garam nampaknya, rasa vanilanya gak begitu kental kemudian singkongnya biasa ya, kalau saya bilang di malam sudah sering saya makan singkong sepatu ini jadi ini hanya masalah nama, nampaknya nama ya, cara masaknya aja, mungkin ala Thailand gitu tapi kalau singkongnya sama kuah, kuahnya ini sama jadi gak beda kalau dengan pola singkong sebenarnya cuma ini santannya tidak dibuah hecat, tapi kental semacamnya kalau minumnya seperti ini kopi ya, ini kopi tubruk mirip kopi kapal api, tapi saya gak tahu tapi ini kopi di tamu ya, saya kira ya seperti itu, saya coba aja sarapan dengan singkong Thailand dan kopi tubruk pagi ini jadi ini di, seperti saya bilang tadi, di bakso lapangan tembak di daerah Cipinong ya, tempat itu di Cipinong City Mall karena masih pagi mungkin, belum banyak dan gak ada keliatan rupanya pengunjungnya jadi, selamat sarapan ya ini namanya singkong Thailand saya tadi hanya penasaran dengan namanya ternyata hanya singkong singkong direbus, kemudian dikasih kuah kayaknya semacam kuah santan ya, santan kental gitu plus gula dan garam ya seperti saya bilang tadi, rasa vanilanya tidak begitu terasa gitu ya sedangkan ini, kopi tubruk terlalu encer menurut saya tadi ya rasanya seperti kopi kapal api jadi, ya sudah lah untuk sarapan di pagi hari nampaknya sudah cukup begini ya harganya sih lumayan yang ini Rp23.000 kalau kopi itu Rp8.000 ya Rp8.000 Jipinong City Mall ya Mallnya orang Jipinong Mallnya Kabupaten Bogor Mall terbesar yang berada di sekitar komplek Kabupaten Bogor iya, saya nikmati dulu sajian saya terima kasih terima kasih